Intro Salam penuh kasih dan sukacita Kami sungguh bersyukur atas dukungan dan doa dari saudara-saudara semua yang menyemangati kami dalam pelayanan lewat media sosial bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya ala Bapak memberkati kita semua dengan kelimpahan dalam hikmat dan pengenalan akan Dia Sekarang mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini Bapak, terima kasih atas kasih karuniamu yang besar di sepanjang hari ketika kami beraktifitas Engkau telah menjaga kami dengan malaikat-malaikatmu dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat sehingga malam ini kami bisa berada dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun Bapak, sebelum kami beristirahat malam ini Terlebih dahulu kami mau duduk diam di kakimu dan menerima berkat firmanmu bagi roh dan jiwa kami Berbicara lah ya Bapak, sebab kami telah siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Meskipun kita menyadari atau tidak Mengakuinya atau tidak Merasakannya atau tidak Akan tetapi kita semua sedang berada dalam pencobaan Pencobaan bukanlah dosa Tetapi ketika pencobaan itu mendatangi kita Kemudian kita melakukannya Maka itulah dosa 2 Korintus 2 ayat 11 memberitahu kita demikian Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita Sebab kita tahu apa maksudnya Musuh kita adalah makhluk yang penuh tipu muslihat Ia tidak akan datang kepada kita dan menunjukkan dirinya terang-terangan Meskipun kadangkala ia melakukan hal itu Akan tetapi Umumnya ia mendatangi kita dengan empat tipu muslihat Yaitu tipu muslihat yang pertama Kepalsuan Matius 4 ayat 5-6 Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan melekat-melekatnya Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Latar belakang ayat Alkitab tersebut adalah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun pada awal pelayanannya Dan iblis mencobai Tuhan Yesus Pencobaan pertama iblis adalah memalsukan firman Tuhan Ia mengutip kata-kata dari Masmur 61 ayat 11-12 Apa yang dikutipnya itu memang benar Tetapi ia menggunakannya dengan cara yang salah Yaitu untuk membuat Tuhan Yesus melompat dari atas baik Allah Demi membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah Masmur 91 tidak ditulis untuk dibuktikan dengan cara demikian Namun iblis membuatnya seakan-akan itulah hal yang benar Tipu muslihat ini masih dipergunakan iblis sampai saat ini Yaitu memalsukan firman Tuhan untuk menyesatkan kita Tidak terhitung banyaknya guru-guru palsu yang dipakai iblis Untuk mengajarkan ayat-ayat Alkitab yang diambil keluar dari konteksnya Hanya demi menyenangkan para pendengarnya Demikian tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14 Hal itu tidak usah mengherankan Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang Tipu muslihat yang kedua adalah insting Matius 4 ayat 3 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Insting atau naluri adalah tindakan yang dilakukan dengan cepat Seakan tanpa berpikir Tuhan Yesus baru saja berpuasa selama 40 hari Dan tentu saja ia merasa lapar Iblis membujuknya untuk memerintahkan batu menjadi roti Ini adalah tipu muslihat kedua yang dipakai oleh iblis Untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa Yaitu mengambil keputusan dengan cepat Tanpa menanyakan kepada Tuhan Banyak sekali orang yang mengandalkan logikanya Pengetahuannya dan pengalamannya Untuk langsung memutuskan sesuatu yang penting di dalam hidupnya Padahal pikiran manusia itu bisa menipu dirinya sendiri Apa yang benar dalam pandangan kita Belum tentu itu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan Esau mengambil keputusan yang cepat Berdasarkan nalurinya Untuk mendapatkan semangkuk subkacang merah dari Yaakub Sehingga ia kehilangan hak kesulungannya Saudara yang terkasih Kita harus meluangkan waktu untuk bertanya kepada Tuhan Tentang keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita Karena itu akan mempengaruhi masa depan kita Tipu muslihat yang ketiga adalah Stres Matius 4 ayat 2 Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Berpuasa selama 40 hari Bisa menyebabkan tubuh sangat lelah dan stres Iblis adalah musuh yang tidak memiliki belas kasihan Dalam menghancurkan manusia Ia tidak akan memberi kita istirahat Meskipun kita sedang berada dalam keadaan lelah dan stres Tetapi Justru pada saat-saat seperti itulah Ia melancarkan serangannya lebih gencar lagi Kita harus berhati-hati saat tubuh kita berada dalam keadaan lelah dan stres Karena kita sedang berada dalam keadaan lemah dan mudah diserang Tipu muslihat yang keempat adalah Tersembunyi Matius 4 ayat 8-9 Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemogahannya Dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi Dan ingin mengadakan kesepakatan dengan Tuhan Yesus Seakan-akan Iblis berkata Disini hanya ada kita berdua Mari lakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain Mari kita mengadakan kesepakatan bersama Tipu muslihat yang keempat ini sangat berbahaya Karena Iblis menyembunyikan tujuan yang sebenarnya Ia menawarkan sesuatu yang langsung bisa dinikmati saat itu juga Tetapi sebetulnya Ada harga mahal yang harus dibayar untuk hal itu Saudara yang terkasih Kesepakatan apapun dengan Iblis Tidak akan menguntungkan kita Karena Ia tidak berdiri di pihak kita Melainkan Ia bertujuan untuk mencuri Membunuh dan membinasakan manusia Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakan demikian tentang Tuhan Yesus Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu Marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Tuhan Yesus pernah mengalami tipu muslihat-tipu muslihat yang ditawarkan Iblis Dan Ia tidak jatuh ke dalam dosa oleh karena hal-hal itu Oleh karena itu Ketika kita sedang mengalami pencobaan di dalam hidup kita Datanglah kepada tahta kasih karunia Tuhan Yesus Untuk mendapatkan pertolongannya Saudara yang terkasih Demikianlah renungan malam ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus Sekarang kita akan berdoa Untuk menutup renungan ini Bapak yang penuh kasih Yang kami sembah dalam roh dan kebenaran Terima kasih atas berkat firmanmu pada hari ini Kami mau belajar dari Tuhan Yesus Untuk menolak tipu muslihat yang ditawarkan Iblis Dan mengalami hidup yang berkemenangan Mampukan kami dengan kekuatan kuasamu ya Bapak Untuk lolos dari pencobaan-pencobaan Yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa Setelah selesai bersaat edu Kami akan segera beristirahat Kami mohon engkau memberkati kami Dengan tidur yang tenang di sepanjang malam Dilingkupi dengan damai sejahteramu Di dalam hati dan pikiran kami Tuntun dan arahkan langkah kami Untuk senantiasa melakukan apa yang benar di matamu Terima kasih Bapak Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Kiranya engkau memberkati bangsa Indonesia Dengan berkat-berkat yang melimpah Dengan kebaikan dan kemurahanmu yang luar biasa Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih